Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi latihan mengerjakan soal sertifikasi ABSS untuk nomor 5 sampai ada sampai nomor 13 nih ya oke setelah transaksi kita lanjutkan ini nomor 5 kita mau perform bank reconciliation ya jadi reconcile bank for bank jadi untuk akun bank akun bank so balance sekian pada tanggal 31 Januari oke nah harus sama nih 452-2960 nih sama gak nih ya kalau sama berarti kalian langsung saja reconcile tapi kalau beda berarti kalian harus cek di transaksi jurnalnya apa yang dimaksud dengan reconcile disini adalah bahwa list transaksi yang menggunakan akun bank nah jadi kalau ada kelebihan atau kekurangan transaksi disini berarti kalian ada salah yang harusnya pakai akun bank ada yang gak pakai atau harusnya gak pakai akun bank malah pakai akun bank ya oke karena saya sudah sama sesuai langsung saja saya reconcile lalu nomor 6 prepare jurnal entry jurnal entry untuk depreciation untuk penyusutan account lalu record jurnal entry penyusutan ingat kalau penyusutan itu beban beban penyusutan di debit beban di 6 ini ada peban depreciation 20 juta lalu ini berarti ini akumulasi penyusutan store equipment ya ya store equipment oke 20 juta kategorinya Jogja kita record lalu ternyata sampai disini nih gak ada job ya kita gak ada job ternyata ada lagi di bawahnya nih save as monthly recurring transaction jadi si transaksi yang tadi ini jurnal penyusutan depreciation itu dia mau dilakukan pengulangan lagi di bulan depan nih save as setiap bulannya mulai bulan Februari mulai bulan depan ya kita pilih ini oh yang tadi ya kita buka lagi ya tadi jurnalnya disini lalu kita tambahkan ini save as recurring oke lalu ini monthly start from tadi ini 28 soal ya 2019 continue lalu ini ada nih produce journal dari kering 30% jurnal kalau 8 Februari itu akunnya ini ya untuk 8 Februari akun nomor akunnya ini berarti ini use the following jurnal G19 003 ya kategorinya Jogja oke sudah commonly ini saja yang disetting lalu kita save oh recurring transname namanya nih kasih namanya depreciation depreciation store equipment boleh apa saja depreciation doang boleh equipment oke save oke nah melihatnya dimana yang tadi kita simpan recurringnya di list ada recurring transaction disini 8 Februari monthly depreciation store equipment ya oke tadi di list ya oke ternyata nomor 6 belum selesai nih ada lagi prepare a journal entry untuk VIT clearing record journal entry lagi satu lagi jurnal entry untuk record oke record apa itu VIT clearing kenapa itu VIT clearing VIT clearing adalah selisih ya selisih dari VAT PPN masukkan dan PPN keluaran target 19.002 sama dan 1 Januari ya nih kategorinya Jogja nah apa itu jadi untuk melihatnya dimana berapa nilai angkanya pihaknya karena ini 1 Januari kita lihat di standar balance sheet ya kita cek dulu balance sheetnya kita lihat cek nilai VIT collected dan VIT paidnya kita pilih di report standar balance sheet tanggal Januari oke nah kita lihat nih disini bisa kelihatan ini ada nih VIT collected dan paid nah clearing itu selisihnya jadi kita masukkan nilai collected dan paidnya berapa nah selisihnya itulah untuk nilai VIT clearing nanti untuk balance sheet di Januari akhir Januari itu VIT clearingnya akan nambah nih sesuai dengan selisihnya si collected ini oke kita masukkan bahwa nilainya VIT collected di debit ya VIT di mana kolektifnya di debit berapa tadi 978 itu nyarat nih 978 460 978 460 lalu VIT paidnya di kredit itu 438 460 maka selisihnya dimana VIT clearingnya dimana di debit atau kredit di supply balance kan berarti dia di kredit ini selisihnya jadi kita posting kita jurnal yang ini sudah kita tap supply balance kategori Jogja 31 Januari memonya VIT clearing record nah jadi kalau ini hampir sering keluar ya hampir selalu keluar VIT untuk ngejurnal VIT clearing jadi intinya bahwa soal itu VIT clearing adalah selisih VIT collected dan paid di debit paid di kredit kalau misalnya debitnya lebih kecil kreditnya lebih besar maka nanti VIT clearingnya di debit ya gitu ini selisihnya kita mau ngejurnal selisih dari VPN masukkan VPN keluaran oke lanjut lagi nomor 7 nomor 6 sudah nomor 7 on 31 Januari prepare just inventory to record inventory loss oke jadi ada barang yang hilang inventory kita mau adjust inventory nah akunnya berapa INV selisih dari memonya inventory loss itemnya SA ya akunnya minus 1 jangan lupa kalau loss minus 1 akunnya kalau untuk inventory apa ya ini inventory kita cari ini jenis inventory inventory ya kategori jangan lupa job ya costnya 0 nah costnya 0 nih record nggak ada job yang nggak ada oke sudah setelah di jurnal ada 2 nih inventory loss oke lalu nomor selanjutnya nomor 8 8 ini kita membuat report ya report account accrual mana account yang bagian account transaction ini jangan lupa tanggalnya ini semua nih report 1 Januari sampai 1 Januari simpan untuk PDF ini sudah tanggalnya display nah ini lalu jangan lupa ini report maksudnya send to PDF send to PDF jangan lupa kalian simpan dengan nama kalian ya nama depan saja underscore ya save oke ya balance sheet juga nah balance sheet kalau kita lihat sudah ada nih berubah nilai VAT clearingnya tuh berubah kan ya jadi menambah tadi kan 200an nambah 540 ribu tadi jadi nambah jadi ini balance sheet nya kita send to PDF lagi nama kalian ya ya oke income statement income statement ini accrual cash ada ya oh ini nih income statement statement accrual cash yang mana nih yang ini apa ini coba kalian ini income statement boleh lah dua-duanya 15 juta nih ya net profit kalau disini apa nih januari 17 juta 17 juta minus oh lugi minus 17 juta boleh yang mana aja ya dua-duanya juga boleh yang ini boleh yang ini juga boleh ya 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 lalu disbursement ini cash disbursement ada dua ya ini sebenarnya ada dua lalu cash reship itu ada disini juga ada dua juga lalu ada reconcile reconciliation report di bank juga ini bagian banking reconciliation report semua kalian simpan PDF ya ya ini tadi 452 ya oke berarti ada 1,2,3,4,5,6 ya 6 report yang harus kalian kumpulkan juga oke kita lanjut nomor 9 from company auditor transaction review nah ini apa artinya nih jadi kita lihat di 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 setup dimana ya selu oh disini bagian banking bagian banking lalu bagian di account di account ini ada menu company data auditor lalu kita mau review tanggal 1 januari nah kita naik saja bukan bukan ini bagian ini kemudian auditor bagian transaksi review ini bagian sini transaksi review masukin tanggalnya 1 januari sampai 31 januari lalu lalu kita run review nah ada tanda tanya there is a question mark nih for scan future date mana wah wah kok saya gak ada nih scan for future date ini harusnya ini harusnya ada nih coba kalau harusnya masukin tanggal hari januari januari tanggal hari ini misalnya atau 31 desember ini harusnya kalau 31 desember bisa ada yang muncul ini kok gak ada maksudnya maksudnya apa ini disini adalah dia mencari dia akan menginformasikan bahwa ada transaksi di masa depan ini ya untuk ada nih kok saya juga gak ada ya coba ini display ini apa bukan kita lewati dulu ya ini saya cari nih harusnya saya ada nih di muncul di yang bagian list ini recurringnya muncul kadang-kadang ini kan future 28 februari harusnya dia akan muncul ini schedule benar 28 februari kita cari ya di pertemuan pas ini lalu nomor 10 from security preference bagian preference nih jadi nomor 9 kita lewati dulu ya security preference di preferences nih setup preferences bagian security ini lock the accounting period 1 februari coba kita lock dulu ini 1 februari ya muncul di luar 1 februari lalu kita back up lalu kita lock ini lalu kita ok lalu kita back up berarti kita file x kita back up lalu back up pilih your office command pilih yang company data file only company company file only ini lalu cek company file for error cek suruh cek yang ini berarti cek company file error ini file only and save database company data backup file name as your name in backup folder di continue lalu no error lalu kan suruh simpan nih namanya apa nih as your name no your name amanita video nah gini aja save oke sudah oke sudah kalau sudah nanti akan muncul di tanpa aksi kalian nih di folder backup nih itu ada backup nih ini tadi nih di folder backup di tempat kalian nyimpan tadi otomatis oke nomor 10 delete all trans tahun 9 januari kita buka 9 januari kita cari dulu ada gak 9 januari gak ada sales ada gak sales gak ada di penjualan nah ini ada harus dihapus nah yang mana dulu dihapus yang bagian bawah dulu dihapus ya pembayaran cek nah ini ini dulu dihapus edit delete debitnya nah misalnya apa nih you can delete see to run debit lock karena tadi di lock periodnya nah jadi gimana cara bisa-bisa dihapus jadi kita buka lagi tadi si preferensinya setup preferences security lalu kita unlock saja nah lalu di lock nih lock periode sampai 1 februari jadi semua terlaksinya sampai 1 februari tidak bisa dihapus tidak bisa dihapus seperti yang macam kita unlock dulu oke lalu di unlock lalu kita buka lagi jurnal cari pembelian ya tanggal 9 baru deh kita bisa hapus edit edit delete nah sudah tanggal 9 sudah hapus lanjut nomor 12 suruh edit dari curing transaction ya yang tadi tadi di list curing transaction kita yang ini kita edit suruh edit jadi 20.100.000 oke kita edit tuh kita 100 oke save udah gitu aja emang ya nah terakhir akhirnya nomor 13 kita disuruh bikin report nih sales receivable reconcile coba di bagian sales nih report sales apa nih receivable reconciliation yang mana nih receivable mana nih sales receivable oh yang begini ya receivable terus reconciliation summary oh yang ini lalu disuruh bikin tampilan seperti ini lalu 31 Januari benar kita display dulu ya nah itu harus mirip seperti ini ada name lalu ada total due lalu ada 0.30 31 60 yang ini gak ikut oke berarti kita customize customer customer cuman craft sama joan sama joan jadi hobi lebih enggak lalu report field nih report field nih yang ini gak usah ya hanya ini name total due 0.30 sama 360 ya ya display nah sama gak nih ini sama ya ini 318 juta recepable nya tapi otok saya beda nih wah berarti saya ada yang salah nih total due nya 5.696 ini joan 60 juta yang mana nih ini 100% ya waduh nanti saya cari dulu ya kesalahannya apa cuman caranya begitu ya jadi ini disuruh membuat report ada dikasih gambar reportnya kalian harus bikin persis ya sama ini sama lalu tanggal lalu ini yang di display apa saja itu yang dimaksud dengan soal ini oke baik sekian dari saya semoga bisa dicoba di rumah ya nanti di pertemuan berikutnya nanti boleh dikabarkan siapa yang sama persis nih ini saya ada yang beda di nomor 13 sama tadi yang ini nomor 9 ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh jangan lupa ini disave ya disuruh disave di pdf ya disentu dan pdf jadi nanti akan dikumpul file yang kalian sudah kerjakan sama report ada 1 2 3 4 5 6 7 sama 7 report oke selamat menonton di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh